Hampir di semua aplikasi, itu ada halaman bantuan atau help-nya. Halaman bantuan atau help itu berfungsi sebagai tempat kita untuk mencari solusi dari aplikasi yang ingin kita gunakan. Aplikasi AutoCAD juga mempunyai halaman help atau halaman bantuan. Ada tiga cara untuk memunculkan halaman help atau bantuan pada aplikasi AutoCAD. Yang pertama, kita langsung mengklikkan help, lalu kita enter, maka dia akan muncul seperti ini. Setelah itu, caranya kedua adalah kita klik tanda tanya di toolbar ini, maka dia akan muncul juga seperti ini. Atau caranya ketiga, kita klik F1, maka akan muncul seperti ini. Kadangkala, dalam menggambar atau mendesain sebuah gambar, sebuah bangunan, kita sering lupa perintah-perintah apa saja yang kita ketikan sebelumnya di command line. Saking banyaknya perintah command line yang kita ketikan, sehingga kita lupa. Untuk itulah, di AutoCAD, itu ada yang namanya command history, yang berisikan perintah-perintah apa saja yang kita ketikan saat kita menggambar sebelumnya. Ada dua cara untuk menampilkan command history, yang pertama adalah kita klik ini, akan muncul command history seperti ini, atau yang kedua kita klikkan F2, makanya akan muncul seperti ini. Dalam menggambar di aplikasi AutoCAD, tentunya ada yang namanya titik OSNAP. Titik OSNAP ini adalah titik bantu kita dalam menggambar di aplikasi AutoCAD agar gambar itu menjadi simetris. Contohnya adalah seperti ini, ada titik seperti ini, yang menandakan bahwa titik ini adalah titik midpoint atau di tengah-tengah garis. Ini juga adalah titik yang ada di sudut endpointnya, dan juga dia akan memunculkan yang namanya titik-titik yang ada di tengah seperti ini, center seperti ini. Jadi titik-titik OSNAP ini sangatlah berguna bagi kita agar gambar kita, gambar teknik kita itu simetris. Cara mematikan titik OSNAP ini, kita hanya tinggal mengklik F3, maka dia akan menghilang. Dan untuk mengaktifkannya lagi, kita tinggal mengklik F3 lagi, maka dia akan muncul lagi seperti ini. Jadi, tombol F4 pada keyboard itu hampir sama fungsinya dengan tombol F3 pada keyboard. Bedanya adalah, tombol F3 itu berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur OSNAP pada gambar 2 dimensi. Sedangkan untuk tombol F4 itu berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan OSNAP pada gambar 3 dimensi, contohnya seperti ini. Ketika F4 ditekan, maka 3D snap akan hidup. Dengan kata lain, bahwa gambar 3D ini akan memunculkan snap seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui senternya dan lain sebagainya. Sehingga gambar kita bisa simetris. Ketika ditekan F4 lagi, maka dia akan off. Maka kita tidak akan bisa melihat snapnya. Berikut ini adalah cara menggunakan tombol F5 pada keyboard untuk aplikasi AutoCAD. Jadi, pertama itu kita klik dulu ISO Drive, Enter. Lalu di sini kita lihat ada 3 pilihan. Ada ISO Plane Left, ada ISO Plane Top, ada ISO Plane Right. Kita pilih salah satu terlebih dahulu. ISO Plane Left. Nah, dia akan menjadi view-nya akan berganti seperti ini. Nah, untuk menukarnya menjadi ISO Plane Top, ISO Plane Right, dan kembali lagi ke ISO Plane Left, itu tidak perlu kita klik lagi ISO Drive. ISO Drive, tinggal kita klik saja F5 pada keyboard. Maka dia akan menukar secara otomatis seperti ini. Nah, ISO Plane Top, klik lagi ISO Plane Right, klik lagi ISO Plane Left. Jadi, fungsi dari tombol F6 pada keyboard itu adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Dynamic UCS di AutoCAD. Dynamic UCS itu sangat berguna dalam kita menggambar model 3 dimensi. Berikut adalah penjelasannya. Ketika F6 kita klik, maka terlihat di sini Dynamic UCS On. Maka ketika kita klik REC, maka permukaan-permukaan pada gambar 3 dimensi kita akan terlihat. Tetapi ketika Dynamic UCS kita matikan, kita klik lagi F6. Dynamic UCS Off, maka tidak terlihat di sini permukaan-permukaan yang tadi. Pada objek Drawing Area yang ini, tempat kita menggambar atau mendesain sebuah gambar, ada yang namanya grid garis-garis kotak-kotak seperti ini. Ada orang yang suka akan tampilan ini dan ada juga yang tidak suka akan tampilan ini. Untuk menghilangkan grid ini, tentunya bisa dengan hanya mengklik satu tombol, yaitu tombol F7 pada keyboard. Kita klik, maka dia akan hilang seperti ini. Ketika kita klik lagi F7, maka dia akan timbul lagi. Diklik lagi, hilang lagi, diklik lagi, timbul lagi. Salah satu kecanggihan dari aplikasi AutoCAD adalah ketika kita ingin menggambar sebuah garis-garis, kita tidak perlu memerlukan sebuah penggaris untuk menggaris-garis lurus. Contohnya seperti ini. Kita klik L, Enter. Nah, ini kan gambarnya masih sangat leluasa. Ketika teman-teman ingin menggambar garis ini agar lurus, teman-teman tinggal klik F8, maka dia akan lurus seperti ini. Jika teman-teman ingin leluasa lagi, garisnya ingin leluasa lagi, tinggal klik lagi F8, maka dia akan leluasa lagi seperti ini. Ingin lurus lagi, klik lagi F8. Ingin leluasa lagi, klik lagi F8. Begitu terus. Terlihat pada objek drawing area ini, ada grid kotak-kotak seperti ini. Jika teman-teman ingin menggambar sebuah garis, dan ingin tepat meletakkan garis kita ini ke titik grid ini, itu bisa dengan cara mengklik F9. Maka ketika kita arahkan ke titik grid ini, maka dia akan pas seperti ini. Atau juga bisa ke garisnya, atau juga bisa ke sudutnya. Tapi jika F9-nya kita tekan lagi, maka snap-nya akan off. Maka kita tidak bisa meletakannya ke grid ini sesuai dengan titiknya. Tapi ketika di klik F9, maka dia akan tepat di grid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! fungsi dari tombol F11 pada keyboard untuk aplikasi AutoCAD. fungsi dari tombol F11 pada keyboard ini adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan objek snap-tracking. Ini contohnya, ketika kita klikkan F11, maka dia akan off. Ketika kita klik lagi, maka dia akan on. Fungsi dari objek snap-tracking ini adalah sebagai titik atau garis bayangan bantu. Kita ingin membuat circle di tengah-tengah dari kedua rectangle ini, maka akan ada garis bantu seperti ini. Itulah fungsi dari objek snap-tracking. Jadi, fungsi dari tombol F12 pada keyboard untuk AutoCAD itu adalah untuk menimbulkan atau memunculkan common line pada kursor. Jadi, pada umumnya, untuk mengetikkan perintah untuk menggambar di AutoCAD, kita harus menulis di common line di sini. Tetapi, dengan menekan tombol F12, maka common line akan muncul pada kursor. Contohnya seperti ini. Jadi, kita tidak perlu menulisnya di common line lagi di sini. Tapi, cukup ketik di keyboard, maka dia akan muncul di kursor seperti ini. Itu saja, teman-teman. Terima kasih sudah menonton.